Usai resmi berpisah dengan Alberto Rodriguez Martin Versi Bandung langsung mendatangkan pemain baru di bursa transfer Liga 1 2024-2025 Ia adalah Mateo Kocian, back tengah asal Kroasia yang didatangkan dari FK Partijani Lantas perjawa sosok dari Mateo Kocian itu, berikut ini profil sang pemain Mateo Kocian didatangkan Versi Bandung untuk menambal pos yang ditinggalkan Alberto Rodriguez Ia bersepakat menadatangani kontrak selama satu tahun bersama Maung Bandung Mateo Kocian direkrut atas rekomendasi pelatih Boyan Hoda Yang membutuhkan tambahan pemain di lini pertahanan Selain berposisi back tengah, Kocian juga terbiasa dimainkan sebagai gelandang bertahan Mateo Kocian mengawali karir sepak bolak profesional Dengan bergabung ke klub Liga 1 Kroasia yaitu Borac Imbriofec pada 2013 Ia didatangkan dari Lado Sigitek Mateo Kocian sempat bolak-balik membela dua tim tersebut Sebelum akhirnya dilepas Lado Sigitek ke klub Kroasia lainnya yaitu Teknikar 1974 pada 2016 Di klub tersebut, ia bermain selama lima musim sebelum akhirnya hijrah ke Slapen Belupo Yang bermain di Liga 1 Kroasia Setelah dua musim bersama Slapen Belupo Mateo Kocian memilih berkarya sepak bolak di negara lain Ia berpindah ke klub FK Partijani yang bermain di Liga 1 Albania Di klub tersebut, kebersamaan Mateo Kocian dan FK Partijani hanya berjalan setengah musim saja Sejak 1 Januari 2024, Mateo Kocian menjadi pemain tanpa klub setelah berpisah dengan FK Partijani Selama bermain di Liga 1 Kroasia, Mateo Kocian sebenarnya tidak terlalu banyak mendapatkan menit bermain Dia paling banyak mendapatkan menit bermain saat membela Slapen Belupo pada musim 2022-2023 Dengan total 27 penampilan di Liga Utama dengan total 1329 menit bermain Dan 2 penampilan di Piala Domestik Meski tampil sebanyak 29 pertandingan Mateo Kocian jarang mendapatkan kesempatan bermain penuh pada tiap laganya Dia tercatat 13 kali masuk sebagai pemain pengganti Dan 7 kali digantikan pemain lain Di klub Kroasia lainnya Mateo Kocian tercatat tampil 1 kali pada musim 2013-2014 dan 2014-2015 Pada musim kompetisi 2021-2022 Dia bermain sebanyak 1 kali di Liga dan 8 kali di turnamen Piala Domestik Sementara di Liga Albania musim lalu Mateo Kocian bermain sebanyak 14 kali dengan rincian 8 kali di Liga Domestik Dan 6 kali di kualifikasi UFA Conference League Namun dari 14 penampilan itu Mateo Kocian tercatat hanya beberapa kali tampil penuh selama 90 menit pada 2 turnamen tersebut Sedangkan 7 laga lainnya Dia diganti pemain lain atau masuk dari bangku cadangan Selama berkarir Mateo Kocian belum pernah meraih gelar juara bersama tim-tim yang pernah ia bela Musim lalu Tim yang dibelanya FK Partijani hampir menjadi juara sebelum akhirnya finish di peringkat kedua Setelah kalah 0-1 dari pesaingnya yaitu KF Egnatia di babak final Namun itu pun Mateo Kocian sudah tidak menjadi bagian dari klub tersebut Setelah hengkang pada bulan Januari 2024 lalu Nah itu dia video sedikit mengelola profil dari rekrutan anyar maung Bandung yaitu Mateo Kocian Bek jangkung asal Kroasia yang direkomendasikan Boyan Hodak sebagai pengganti dari Alberto Rodriguez musim lalu Lantas menurut babak semua Akankah Mateo Kocian akan menjadi duet yang cocok dengan Nick Weavers di lini belakang? Silahkan tulis di komentar kalian Jika kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel ini Jangan lupa klik tombol like Share dan subscribe channel ini Lalu nyalakan lonceng notifikasinya Agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya Salam Bomber Terima kasih telah menonton!